selamat menikmati video kamu ada yang viral ada yang evergreen ada yang menghasilkan jam tayang secara konstan itu yang pertama yang kedua selama kamu masih bisa upload video rajin bikin konten masih ada ide, peluang menjadi seorang youtuber itu selalu terbuka lebar jadi tidak ada batasan untuk jadi seorang youtuber sukses itu ya, entah itu setahun dua tahun, lima tahun, sepuluh tahun bahkan seratus tahun yang menyebabkan seorang gagal menjadi youtuber itu kalau menurut saya itu tadi ada dua pertama tidak ada konten yang viral atau evergreen viral itu relatif ya viral itu tidak harus seratus ribu sejuta dan seterusnya viral itu relatif, ramai itu relatif bagi saya bagi saya dua puluh ribu sepuluh ribu lima puluh ribu itu sudah sudah viral, sudah ramai itu ya yang kedua tidak ada ide ya mau bikin video apa gitu mau bikin video seperti ini sepi mau bikin video ini ada aja halangannya dan sebagainya nah itu sebenarnya yang menyebabkan ada aja perasaannya gimana-gimana gitu ya nah itu yang menyebabkan seorang gagal menjadi seorang youtuber ya kalau menurut saya menjadi peluang seorang youtuber sukses itu selalu terbuka kapan aja tidak terbatas oleh waktu entah itu setahun dua tahun, lima tahun, sepuluh tahun semuanya masih berpeluang besar kan ada anggapan gitu ya untuk orang yang sungguh pendek atau orang yang tidak mengerti youtube atau kalau menurut saya itu kurang cerdas gitu atau IQ-nya rendah itu menurut saya ya jika sebuah channel youtube setahun lah dua tahun belum dimonetisasi itu artinya gagal nah itu saya sangat-sangat tidak setuju ya bukan sangat-sangat tidak setuju malah orang yang berpikiran seperti itu adalah orang yang ininya nol ya ininya nol bener karena dia tidak mengerti youtube ya di jiwanya itu tidak ada passion tentang youtube jadi seorang youtuber kalau dia memang jiwanya itu menjadi seorang youtuber dan passionnya memang di youtube setahun, dua tahun, lima tahun, sepuluh tahun seratus tahun itu bukan menjadi persoalannya itu sebenarnya jadi pof ya pof atau point of view hari ini adalah bahwa untuk menjadi seorang youtuber sukses itu selalu terbuka lebar sampai kapanpun tidak akan dapat atas selama satu ada videomu yang viral atau rame ya viral atau rame itu kalau menurut saya relatif tidak harus seratus ribu satu juta view dan sebagainya kan seterusnya yang kedua adalah tidak berhenti membuat video atau ide itu banyak sekali yang berkeliaran di otak ini tapi belum sempat di hidangkan gitu aja itu sebenarnya ya itu sebenarnya poin dari video ini jadi untuk menjadi seorang youtuber sukses itu selalu terbuka lebar sampai kapanpun oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati